Saudara dari 204.807.222 pemilih pada pemilu mendatang, 52 persen diantaranya berasal dari kalangan muda. Sebagai pemilih muda ada sejumlah hal yang perlu Anda ketahui sebelum mencoblos. Apa saja? Berikut kamu harus tahu. Tahun 2024 adalah tahun politik warga negara Indonesia khususnya bagi yang telah memiliki hak pilih. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap atau DPT 2 Juli 2023 lalu telah ditetapkan DPT pemilu tahun 2024 berjumlah. Dan dari jumlah tersebut 52 persen adalah pemilih muda. Sebagai warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih dalam pemilu khususnya pemilih pemula harus menyadari pentingnya hak pilih. Karena satu suara saja akan sangat berarti lho dan dapat menentukan masa depannya Indonesia. Dengan kata lain, pemilih pemula harus menjadi cerdas. Nah untuk menjadi pemilih cerdas harus mengetahui sejumlah hal penting. Yang pertama, untuk terdaftar sebagai pemilih ada beberapa syarat. Setelah itu pastikan nama kamu sudah terdaftar sebagai pemilih tetap. Salah satu caranya adalah dengan mengunjungi ke lurahan tempat tinggal kamu. Kalau belum terdaftar, laporkan agar dapat dimasukkan ke daftar pemilih tetap hasil perbaikan atau DPTHP. Bagi pemilih yang berada di luar negeri, pastikan sudah terdaftar di wilayah sesuai domisili yang tertera dalam identitas. Oh iya, dokumen kependudukan dapat diganti dengan kepemilikan paspor. Yang kedua, cari tahu informasi dan rekam jejak para kandidat untuk mengetahui siapa yang akan kamu pilih nantinya. Supaya siapa pilihan kamu benar-benar akan mewakili aspirasi kamu untuk Indonesia yang lebih baik. Cek juga jejak kandidat terkait data-data dari tiap calon. Bukan cuma calon presiden dan wakil presiden aja ya, tapi ini juga berlaku bagi calon anggota legislatif. Dan cara yang mudah untuk mengetahui rekam jejak mereka adalah melalui sosial media. Yang ketiga, kamu harus aktif mengikuti perkembangan informasi soal pemilu. Bisa menggunakan sosial media milik KPU atau lewat akun media sosial lain seperti Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, dan lain-lain. Yang keempat, jangan golput serta turut memberikan informasi seputar pemilu dari sumber yang terpercaya. Nah itu cara menjadi pemilu cerdas dalam pemilu. Karena kamu harus tahu.